Naga Pembunuh Jelit 17 Mereka adalah bekas orang-orangnya Tsuwen Malam nanti kita harus waspada dan satu di antara kalian mendapat tugas mencari Putri Ongya Ah, Putri Ongya? Siapa ini? Ye Uye In namanya, Mindra Dan sekarang satu di antara kalian harus mencari dan membawanya kembali Anak itu merat Hektometer-hektometer surat tiba-tiba bersinar dan bercahaya pandang matanya Bagaimana ciri-ciri bocah ini, kedua hitam? Apakah dia masih belasan tahun? Ya, usianya 17 lebih sedikit Nakal dan suka menggoda orang Cantik dan kadang-kadang suka berpakaian lelaki Hektometer, kalau begitu siapa yang harus mencari? Aku atau Mindra? Terserah, pokoknya satu di antara kalian Aku harus menjaga tempat ini Tapi kita akan disatroni musuh, masa harus pergi Mindra tiba-tiba mengerutkan keningnya Sebaiknya tunda dulu pekerjaan itu, kedok hitam Biar kami berdua di sini dan besok sudra melaksanakan tugasnya Kedok hitam berpikir Bola matanya bergerak dua kali tapi akhirnya mengangguk Rupanya kata-kata itu dapat diterima dan ia pun setuju Dan ketika ia berkata baiklah begitu Maka, kedok hitam berkelebat Sementara dua kakek India ini berdebar ingin tahu siapa saja orang-orangnya Chewan itu, mendengar seruan kawan mereka Mindra, tengah malam ini diperkirakan belasan orang akan menyelinap Bunuh mereka dan jangan diberi ampun Dua kakek itu saling pandang Mereka mengangguk dan sama-sama tak menjawab Rasa penasaran tapi juga kagum mereka masih belum lenyap Kedok hitam itu sungguh luar biasa Tapi begitu lawan menghilang dan kedok hitam kembali ke istana Maka dua kakek itu pun dilempar tubuh dan bersandar dengan sikap lunglai Sial, si kedok hitam ini semakin pandai saja Kita menjadi bukan apa-apa Ya, tapi sikapnya juga berubah, M. Indra Sekarang kita cukup dihargai meskipun kepandayan kita masih kalah olehnya Barangkali atas suruhan coa ongnya Sebenarnya lebih baik lagi kalau sikap ramahnya itu timbul dari hatinya sendiri Bukan perintah orang lain Sudahlah, kita mendapat perlakuan yang manis, Mindra Betapapun kedok hitam itu tidak seperti dulu Dia sudah tidak merendahkan kita lagi Hektometer-hektometer, baiklah Kita harus tahu diri tapi penasaranku ini akan kutumpahkan kepada pendatang-pendatang yang malam nanti akan datang mengacau Ya, aku juga Penasaran dan kemarahanku ini akan kuhabiskan kepada mereka-mereka itu Mari beristirahat dan kita bersama di Dua orang itu bersilah Mereka sudah memejamkan metu dan bersama di Tenaga yang sudah dikuras untuk menghadapi si kedok hitam tadi kini harus dipulihkan Maka begitu keduanya tidak bercakap-cakap lagi dan menarik Perhatian kepada pengembalian tenaga Maka mereka ini pun sudah tidak bergerak dan duduk seperti patung Kentongan tanda larut mulai dipukul orang Lonceng berdentang sebelas kali dan grimis tiba-tiba mengguyur Istana, yang semula gemebiar tiba-tiba beberapa bagiannya dipadamkan Itulah tanda penghuninya mulai masuk kamar dan beristirahat Hanya lampu-lampu kecil dipasang dan lampu-lampu besar yang menyilaukan dibunuh Malam tiba-tiba menjadi dingin dengan datangnya grimis itu Dan ketika angin mendesau dan tajam menyapu kulit Beberapa penjaga menguap oleh kantuk yang mengganggu Maka beberapa bayangan berkelebatan di timur istana dengan topeng-topeng merah Meloncati tembok-tembok tinggi SST, hati-hati Berpencar dan jangan membuat berisik Pacul sakti Ingat dan patuhi kata-kataku tadi dengan anak buahmu Kita semua tak boleh gegabah Baik, aku mengerti, Dewa Hitam Kami akan melaksanakan tugas kami dengan penuh kecermatan Kita berpencar dan sampai bertemu lagi di titik tengah Satu di antara bayangan-bayangan hitam itu memisahkan diri Dia seorang laki-laki tinggi tegap dengan sebuah pacul mencangklok di pundak Meta paculnya berkilat tertimpa sinar lampu, tajam dan berkilauan Mengerikan Dan ketika Dewa Hitam, laki-laki tinggi besar yang ada di tengah memberi aba-aba kepada empat temannya yang lain Mereka ternyata berjumlah enam orang Maka Dewa Hitam itu berbisik agar empat temannya ke kiri kanan Kau, katanya kepada seseorang di sebelah kiri Pergi dan laksanakan tugasmu di bagian utara, tombak maut Beri tanda anak buahmu begitu para penjaga berhasil kau lumpuhkan Hati-hati, jangan berisik dan membuat suara lalu menuding Lagi kepada tiga yang lain berturut-turut lelaki tinggi besar ini melepas perintah Kalian berdua menuju barat dan timur Sedang papan besi bersama aku Nah, masing-masing melaksanakan tugas dan cepat mulai Bayangan-bayangan itu bergerak Dua yang pertama sudah berkelebat ke barat dan timur Yang lain tadi sudah ke utara dan papan besi Bayangan pendek gempal yang bersama laki-laki tinggi besar ini bergerak ke tengah Mereka berpencar dan sudah bergerak sendiri-sendiri Dan ketika istana sudah didatangi dari segala penjuru sementara Gerimis rata mengguyur bumi maka enam bayangan yang bergerak ke sana Kemari itu tiba-tiba sudah menyergap para penjaga yang terkantuk-kantuk berdiri di depan pos Rwanda Mereka itu tak menyangka adanya sergapan dan pisau atau golok Digorok sudah dilempar mayatnya ke dalam semak kerimbunan gelukar Bayangan-bayangan ini terus bergerak dan maju ke tengah Maka tiba-tiba belasan penjaga sudah dibunuh dan para pendatang bertopeng merah ini berhadapan dengan selapis penjaga lain yang lebih banyak Hei, siapa itu? Seorang penjaga melihat satu dari bayangan-bayangan ini Dia berteriak dan tentu saja teman-temannya terkejut Menoleh dan terlihatlah pemandangan mengerikan ketika pisau bergerak ke leher penjaga Menggorok dan tergulinglah penjaga itu oleh satu sergapan cepat Dan ketika bayangan itu berkelebat menghilang namun gerakannya sudah diketahui tuan rumah Maka gemparlah tempat itu oleh kejadian ini Penjaga lapis kedua memanggil penjaga lapis pertama namun tak ada jawaban Dan ketika di tempat lain juga terdengar Seruan-seruan kaget di mana penjaga yang lain juga disergap dan bertemu dengan pendatang-pendatang malam ini Dewa hitam dan teman-temannya masuk yang ke dalam maka segera terdengar pekek atau bentakan-bentakan marah Awas, musuh mendatangi kita Kita disergap Awas Bunyi aba-aba atau tanda bahaya dipukul Malam yang larut dan sudah mendekati titik tengahnya tiba-tiba berubah gaduh dan ramai Suasana yang semula sunyi mendadak kriuh oleh jerit dan kemarahan ditahan Enam bayangan berkelebatan kesana-sini dan para penjaga roboh Dan ketika para pengawal melihat bahwa itulah rombongan orang-orang bertopeng merah Sepak terjang mereka sungguh cepat dan ngegirisi maka di bagian utara sebatang cangkul membabat atau menyabet leher lawan dengan gerakan luar biasa Hayo, kalian maju Ku bunuh kalian, anjing-anjing buduk Mana majikan kalian dan biar ku cangkul batang lehernya Kerat sebuah kepala mencelat dari tempatnya, dibabat atau dicangkul senjata mengerikan ini dan bergeraklah bayangan itu memutar tubuhnya Dia menghadapi tiga pengeroyok namun dengan mudah direbohkannya lawan-lawannya itu Mula-mula sebuah kepala terlepas namun disusul oleh dua yang lain Tiga penjaga roboh berturut-turut dalam waktu hampir bersamaan, cepat dan mengerikan karena begitu kepala menggelinding segera darah memunkrat dengan amat gerasnya Pacul atau senjata maut di tangan laki-laki itu sungguh menyeramkan sekali, tak kenal ampun Dan ketika penjaga yang lain terbelalak dan mundur berteriak ketakutan, laki-laki ini tertawa dan mengejar maka di bagian lain sebatang tombak juga menari-nari menusuk atau mendodet perut penjaga Haha, mari maju! Kalian makanan empuk! Mari, mari nikmati tombaku, cus-cus usus terburai dari perut dua penjaga yang berteriak dan seketika lewas dan gaduhlah tempat itu pula oleh sepak terjang si tombak maut ini Dia, tak kalah ganas atau berbahaya dengan si pembawa pacul di sana, bahkan barangkali lebih berbahaya karena gagang tombaknya juga dapat dipakai untuk mengempelang atau menyodok perut penjaga yang ada di belakang Dan ketika berturut-turut muncul pula seorang pendek gempali yang menumbuk-numbukan badannya dan seorang laki-laki tinggi besar yang menghibas atau mendorong-dorong para penjaga hingga jatuh bangun maka istana atau tempat tinggal coa ongnya ini geger 30 pengawal roboh binasa dan serbuan atau amukan 6 orang ini sudah masuk ke dalam, cepat luar biasa mereka sudah meluruk ke dalam gedung dan tentu saja para penjaga kelabahkan Si pendek gempal itu, yang menumbuk-numbukan badannya ternyata tak apa-apa dihajar golok atau tombak Badannya seatos besi dan tombak atau golok pun patah-patah Derai ketawanya selalu mengiringi patahnya senjata-senjata tajam yang bertemu tubuhnya Dan karena kera bertempurnya aneh karena suka menumbuk-numbukan badan, bagai buluser atau tank mini yang tak dapat dipukul mundur maka pengawal menjadi ngeri dan bercat oleh sepak terjangnya Mereka dihajar dan tunggang-langgang, terus didesak dan apa boleh buat berteriak-teriak memanggil bala bantuan Penjaga lapis ketiga yang ada di atas, karena gedung coa ongnya berlantai tiga Dan ketika bala bantuan datang dan tiga bayangan berkelebat hampir berbareng, meluncur dan tahu-tahu ada di tengah ruangan itu Maka si pacul kilat, yang berada paling dekat dan berdiri di muka pintu tembusan mendadak berubah mukanya melihat dua kakek tiantok yang mengeram pada mereka Mindra dan sudra Dua kakek itu tertegun Mereka memang sudra dan mindra adanya, dua kakek India yang baru saja menyelesaikan samadinya Mereka mendengar ribut-ribut di luar dan segera datang, hampir bersamaan dengan si kedok hitam yang meluncur di belakang Dan ketika dua kakek itu terbelalak dan marah melihat semuanya bertopeng merah, menyembunyikan wajah di balik sapu tangan mendadak Pacul kilat menerjangnya berseru pada teman-temannya Awas, dua kakek India ada di es ini, teman-teman Rupanya, sudra dan mindra ini kembali menjadi anjing coa ongnya Sudra berkelit Dialah yang diserang tapi begitu dia berkelit mendadak pacul terus menyambar saudaranya Mindra juga berkelit namun selanjutnya pacul mengejar dan bertubi-tubi membabat Gerakannya kian berbahaya dan menyerang siapa saja, baik mindra maupun sudra Tapi begitu dua kakek itu mendengus dan mindra menggerakkan nenggalanya Maka terjadilah benturan keras di mana laki-laki itu terhuyung dan nyaris terpelanting Kerang Pacul kilat menulik Dia mengeram dan membentak maju Mindra akhirnya tahu bahwa lawan yang dihadapi dapat di atas I Karena benturan tadi menunjukkan sinkangnya lebih kuat daripada lawan Maka begitu dia berseru pada sudra agar pergi membantu yang lain Lawan berpacul ini tak usah ditakuti Maka laki-laki itu menerjang dan membabi buta menyabetkan senjatanya Hektometer, aku serasa mengenalmu, mindra berkelit kesana kemari Buka topengmu, manusia busuk Atau kau mampus Bedebah tak tahu malu si pacul kilat memekik dan menerjang Semua serangannya berhasil dikelit Kau orang asing suka mencampuri urusan orang lain, mindra Pulanglah ke negerimu atau kau meninggalkan mayatmu di sini Hektometer, jangan sombong Paculmu tak ku takuti, manusia kerdil Aku dapat memaksamu dan lihat ini kerang-kerang Dan pacul yang terpental tiba-tiba bertemu nenggala mendadak disusul oleh gerakan tangan kiri M. Indrayang Melepas H.W.I. Sengciang Laki-laki itu terkejut dan mengelak namun tak keburu Apa boleh buat menangkis tapi dia malah terbanting Dan ketika laki-laki itu berteriak kaget dan melempar tubuh bergulingan Menjauh, maka mindra tertawa mengejek mengejar lawannya Ganti melakukan serangan-serangan dan terdesaklah si pacul kilat itu oleh tekanan lawan H.W.I. Sengciang masih terus menyambar dan nyata dia tak mampu menandingi pukulan lawannya itu Hawa panas dan percikan bintang-bintang api membakar tubuhnya Mula-mula pakaian hingga berlubang-lubang sampai akhirnya kulit tubuh yang menjadi matang biru Si pacul kilat menderita Namun ketika ia didesak dan terus diteterlawan Paculnya menangkis nenggala sementara tangan kirinya menghadapi pukulan-pukulan bintang api Maka si tombak maut tiba-tiba berkelebat dan membantunya Pacul kilat, jangan takut Aku membantumu dan tombak yang menyambar serta mendorong nenggala Akhirnya membuat si pacul kilat bernapas lega dan dapat memperbaiki diri Tombak maut mencecar lawannya dan senjata yang jauh lebih panjang itu mula-mula mampu menekan nenggala Tapi ketika kakek India itu berseru marah dan melepas H.W.I. Sengciangnya ke arah laki-laki ini Maka tombak maut juga tergetar dan terhuyung mundur T.T.K. mampu menahan Kita harus mengeroyok Kepung saja dari muka dan belakang Hektometer kakek itu tertawa Boleh saja, tikus-tikus cilik Tapi sekarang aku ingat bahwa kau kiranya si pacul kilat Orang yang dulu pernah kuhajar dan lari terbirik-birit Si pacul kilat marah, memekik dan menyerang lagi dan mindra sekarang mengenalnya Memang dulu dia pernah berhadapan dengan kakek ini dan terpaksa melarikan diri, bukan tandingannya Tapi karena sekarang ada tombak maut di situ dan dia tak menyangka bahwa kakek ini ada di situ Kembali membantu Choa Ong ya karena dulu kakek ini sudah Dikabarkan pergi maka dia marah dan membentak membabatkan senjatanya Lawan mengelak namun tombak maut menyerangnya dari samping kanan Tombak panjang menyambar dan kakek itu terpaksa menggerakkan nenggala ke belakang Dan ketika tombak terpental namun dua orang itu sudah menyerang lagi Maka kakek ini harus berhati-hati dan mengeram karena untuk beberapa jurus dia diteter Namun mindra adalah kakek yang BRTul betul hebat Ditekan dan dicecar dari muka dan belakang ia tak kelihatan gugup Sinkangnya masih lebih kuat daripada lawan dan setiap kali ia menangkis Setiap kali itu pula lawan terhuyung ke belakang Tombak maut dan pacul kilat sama-sama terbelalak dan kagum tapi juga marah Kakek Tiantok ini lihai Tapi begitu mereka menyerang lagi dan tak takut akan kelebihan lawan M. Indra menjadi geram dan ikut marah Maka kakek itu teringat pada HWI Sengciangnya lagi dan dikeluarkannya lah pukulan ini ke arah dua orang itu Pacul kilat maupun tombak maut ternyata sama-sama tak tahan Mereka silau oleh percikan bintang-bintang api itu dan selalu mengelak Namun karena lawan terkekeh mengejar dan pukulan bintang api ini memang amat mengganggu Menyengat dan membahkar kulit tubuh Maka di sini dua orang itu terdesak dan tombak panjang tak berverguna banyak dipakai menyerang Tombak maut sering mengelak kalau pukulan bintang api menyambar Di samping tak kuat hawa panasnya juga sengaja menghindar dari percikan bintang-bintang api itu Pakainya juga berlubang-lubang dan ia melotot karena hal itu sama dengan rekannya, si pacul kilat Dan karena ia sering menghindar dan tombak jadi tak berguna Sementara pacul kilat juga begitu karena hawe iseng ciang memang luar biasa Maka begitu mereka mengelak kiri kanan dan lawan mengejar serta terus melepas pukulan-pukulan bintang apinya Maka tiba-tiba dua orang ini terdesak dan mereka malah ditekan Haha kakek itu terbahak-bahak Ayo mana ilmu kepandayan kalian, pacul kilat Mana itu kata-kata kalian yang ingin membunuh aku Keparat pacul kilat memekik Kau sombong namun kami belum roboh, mindra Gerakan nenggalamu dan tunjukkan pula kepada kami bahwa kau sanggup membunuh kami Hektometer, hal itu pasti kulaksanakan Dan sekarang akan kemulai Lihat dan ketika kakek itu melepas hawe iseng ciangnya lagi hingga dua orang itu mundur Pacul kilat membentak karena selalu ia teraur yung Maka saat itulah nenggala bergerak mengejar dirinya, menusuk atau mematuk dan pacul kilat terkejut Karena ia sedang buruk posisinya, belum sempat memperbaiki diri Dan ketika nenggala tahu-tahu ada di depan hidung dan laki-laki ini berteriak keras Maka apa boleh buat ia membabatkan paculnya dan nenggala itu dihantam kuat-kuat Namun laki-laki ini lupa Mindra memiliki sinkang di atas dirinya dan tangkisan atau hantaman paculnya itu tak berakibat banyak Nenggala tergetar sedikit dan senjata yang semula menuju hidung itu tiba-tiba turun ke bawah Tertekan oleh hantaman pacul Dan karena senjata itu masih terus menusuk dan bergerak kuat Maka perut laki-laki itu tergurat dan pacul kilat menjerit karena nyaris perutnya dibelah Aunggah Jerit atau lengking panjang itu mengiringi robohnya laki-laki ini Senjata di tangannya terlepas dan kakek India itu terkekeh kejam Membalik dan melepas HWI Sengciangnya karena saat itu tombak pan yang tiba-tiba berkesiur menyambar Tombak maut melihat keadaan bahaya dan ingin menolong temannya Melepas tombaknya itu yang terbang menyambar dengan cepat Tapi karena lawan mendengar kesiur anginnya dan HWI Sengciang menampar tombak itu Yang patah dan hancur di tengah jalan Maka nenggala teiba-tiba bergerak dan patahan tombak yang akan jatuh ke lantai tiba-tiba di jentik dan Terbang menyambar ke arah pacul kilat yang sedang roboh di sana Cep Ujung atau patahan tombak itu amblas di dada laki-laki ini Pacul kilat yang sedang menggelapar oleh sakitnya di perut tiba-tiba roboh dan binasa seketika Hanya keluhan tertahan sempat terdengar dan setelah itu laki-laki itu terguling Mindera telah membunuhnya Dan ketika tombak maut terbelalak dan becat melihat itu Senjatanya dipakai untuk membunuh temannya sendiri Tiba-tiba laki-laki ini berteriak dan histeris menerjang lawan Tua bangka, kau keji dan terkutuk hehehe Nenggala kembali bergerak Kaulah yang tak tahu diri, bocah Mampus dan susulah temanmu di neraka Cus dan nenggala yang tepat menyambut pukulan laki-laki ini Tembus di telapak tangan tiba-tiba membuat tombak maut berteriak dan kesakitan hebat Mau menarik tangannya tapi kaki kakek itu bergerak Tepat sekali mengenai selangkangannya Dan ketika tombak maut menjerit dan terpelanting roboh Alat kelaminnya pecah Maka saat itu di tempat lain terdengar teriakan-teriakan dan puluhan bayangan hitam menyerbu dari luar Seakan sepasukan iblis yang datang menggempur Sebu Cari coa ong ya dan bunuh anjing-anjing pembantunya ini Mindra terkejut Baru saja dia merobohkan dua orang lawannya tiba-tiba datang belasan bayangan hitam mengeroyuknya Mereka berteriak marah melihat tewasnya pacul kilat dan tombak maut Dan ketika kakek itu mengelak dan melepas pukulan-pukulan HWI Sengciangnya Marah karena tiba-tiba 13 orang mengerubutnya Maka di tempat lain juga saudaranya diserbu dan dikeroyok belasan orang Termasuk kedok hitam yang juga baru saja Merobohkan dua orang kembar yang tinggi serta bentuk tubuhnya sama Keparat kakek itu melengking Siapa kalian ini, tikus-tikus busuk Dan kenapa datang mencari penyakit Mereka bekas orang-orangnya Tsun Kedok Hitam berseru dari jauh Inilah yang ku katakan kepadamu, Mindra Bunuh dan basmi mereka kecuali pimpinannya Cari dia itu Kakek ini terbelalak 13 pengeroyok yang tiba-tiba menyerang dan begitu beringas menggerakkan senjata rata-rata ditutup sapu tangan merah menyembunyikan wajah Mereka adalah orang-orang kengow yang berkepandaian cukup tinggi, sedikit, di bawah pacul kilat ataupun tombak maut dan tentu saja kakek ini sibuk Satu lawan 13 bukanlah pekerjaan mudah Dan ketika dia menggeram dan melepas HWI sengciangnya, mengiringi nenggala yang sudah dipakai menangkis atau menghalau senjata-senjata lawan maka sudra, saudaranya, juga kewalahan oleh serbuan begini Banyaknya lawan, yang meluruk dan menerjang bagai harimau-harimau lapar yang kesetanan Tar-tar cambuk meledak-ledak di udara Enyah kalian, tikus-tikus busuk Pergi dan kuantar ke neraka Dua orang roboh Mereka terkena nenggala dan cambuk Dua kakek India ini, sudra dan M. Indra memang lihai Tapi ketika yang lain datang membantu dan jumlahnya kembali tetap, dua kakek itu marah Maka di tempat kedok hitam terjadi keroyokan sengit yang bahkan dilakukan oleh hampir 20 orang Ini kedok hitam, antek coa ongnya paling lengket Bunuh dan jangan biarkan ia hidup Seorang laki-laki tinggi besar, gagah dan berperawakan tegap membentak pada teman-temannya untuk mengurung dan menyerang laki-laki itu Laki-laki tinggi besar itu sendiri bersenjatakan gendawa besar dan dia telah membunuh Belasan pengawal, hal yang membuat kedok hitam marah dan menyerangnya Tapi ketika pendek gempal membantu dan dua laki-laki kembar juga bergerak dan mengeroyok kedok hitam ini Sayangnya mereka lalu tewas Maka pendek gempal bersuit dan bersama temannya yang tinggi besar ini Mereka memanggil bantuan di mana puluhan orang tiba-tiba muncul dan langsung niluruk ke situ Pecah dan mencari lawan masing-masing di mana akhirnya mengeroyok sudra dan mindra serta si kedok hitam ini Memang hanya tiga orang inilah yang terlihat paling liai Mereka memukul mundur dan bahkan membunuh beberapa di antaranya Dan ketika si tinggi besar mencabut gendawanya dan si pendek gempal mengeluarkan sepotong papan besi Dia tak sanggup menahan pukulan-pukulan lawan dengan tubuhnya Padahal tadi mampu menahan dan bahkan menolak senjata para pengawal Kini tiba-tiba ganti-berganti dengan si tinggi besar sudah membalas dan menyerang si kedok hitam ini Namun karena kedok hitam terlalu lihai dan dorongan-dorongan pukulannya amatlah kuat Mereka sering terhuyung dan bahkan terpelanting Maka apa boleh buat mereka memanggil bala bantuan dan bayangan-bayangan hitam yang bersembunyi Dan sebenarnya ditugaskan untuk menghadang bantuan dari luar Akhirnya ditarik dan membantu si pendek gempal dan si tinggi besar ini Kedok hitam terbelalak Dua orang lawan utamanya itu ganti-berganti memberi aba-aba Mula-mula dia menyangka si tinggi besar ini yang menjadi pemimpin Karena dialah yang pertama berseru dan memberi perintah Namun ketika si pendek gempal juga sama-sama memerintah Dan tadi dua laki-laki kembar juga saling mengeluarkan perintah Dan aba-aba maka kedok hitam bingung siapa sebenarnya pimpinan dari para penyerbu ini Mereka tampaknya sama-sama setingkat Jadi masih ada orang lain di belakang orang-orang ini Dan ketika dia mulai marah dan berhasil membunuh dua laki-laki kembar Si pendek gempal dan si tinggi besar terkejut Dan cepat memanggil bala bantuan Maka meluruklah peluhan bayangan hitam itu ke gedung coa ongnya Mereka langsung membantu yang perlu dibantu Kedok hitam mendapat lawan paling banyak karena memang kedok hitam inilah yang paling lihai Dan ketika seribuan datang bagai air bah Sisa yang lain memencar dan membabat para pengawal Maka sebentar saja gedung coa ongnya sudah dipenuhi orang-orang ini Dan mereka berlalui alang cepat mencari atau ingin menangkap coa ongnya Cari dan tangkap pangeran itu Seret dia ke sini Kedok hitam mengeram Tempatnya diobrak-abrik dan pengawal tiba-tiba lari cerai berai tak kuat menahan seribuan itu Jumlah lawan terlalu banyak Dan karena hanya tiga orang ini yang mampu bertahan dan memendung lajunya lawan Mindera dan Sudra bergerak cepat membalas serangan lawan Maka hanya tiga orang inilah yang akhirnya menjadi perhatian dan pusat seribuan lawan Bunuh mereka ini Antar ke neraka Hektometer Sudra mendengus Cambuknya menjelatar-jelatar Kalian yang akan kuantar ke neraka Tikus-tikus busuk Dan satu per satu boleh menikmati gigitan cambuku ini Aduh seorang pengeroyok berteriak Benar saja menerima Gigitan cambuk dan terjengkang melepaskan senjatanya Gigitan itu bukan gigitan biasa Melainkan sentuhan menyakitkan yang membuat kulit luka terbakar Sudra mengerahkan sinkangnya dalam ujung cambuknya ini hingga setiap kali menggigit tentu lawan tak tahan menjerit, roboh dan terlepas senjatanya karena kulit maupun tubuh orang itu hangus Inilah keistimewaan kakek itu dalam memainkan cambuknya Apalagi cambuk itu terbuat dari baja yang tanpa diisi pun tentu sudah menyakitkan Maka begitu lawan terjungkal dan tak mampu bangun lagi Pingsan dan roboh berteriak maka yang lain mendapat bagian lagi Namun kakek ini juga menerima bacokan atau tusukan senjata tajam Namun sudra melindungi tubuh hingga kebal Sinkang kakek ini cukup kuat kalau hanya untuk menghadapi orang-orang yang di bawah kelasnya Biarpun dia dikeroyok Namun ketika belasan orang itu mulai mengarahkan senjata mereka pada hidung atau mata Daerah yang tentu saja paling lemah Maka serempetan sebuah pedang nyaris saja mengenai matukiri kakek itu Keparat kakek ini berseru Robohlah kau, tikus busuk Terima lecutan cambuk utar orang itu menerima balasan Menjerit dan roboh dengan kepala berlubang karena ujung cambuk mengenai batuk kepalanya Kakek ini marah dan menjeletarkan cambuknya di saat orang itu terhuyung Karena serangannya tak mengenai matuk kakek ini Dan ketika orang itu roboh dan dua lawan tewas seketika Yang lain terbelalak dan gentar maka di sana mindra juga merobohkan dua lawan lagi dengan nenggalanya Kakek ini, seperti juga sudra, marah Arna berkali-kali lawan-lawannya itu mengarahkan senjata ke lubang hidung atau bijai matanya Sekali kesempatan telinganya juga tertusuk sebatang tombak bercagak Hampir saja tembus kalau dia tidak cepat melempar kepala membuang HSA tusukan itu Dan ketika dia membenlak dan melepas HWI sengciangnya, mendorong mundur yang lain-lain Maka nenggala bergerak menyambar pantat laki-laki yang menusuk lubang telinganya tadi Aunggah laki-laki itu terputar, menjerit Tobat, kakek iblis Tapi kau pun terimalah ini Wood dan tombak bercagak yang dilemparkan atau terbang menyambar mindra Tiba-tiba disambut dengusan pendek di mana kakek itu mengibas dan menampar Hancur tombak itu, nenggala terus berputar mengikuti gerakan laki-laki itu dan tahu-tahu sudah tembus ke perut Laki-laki ini berteriak dan seketika menggelepar, hilang ingatannya karena seketika itu pun nyawanya sudah terbang ke alam halus Mindra melukai dan membunuh lawannya itu Dengan metu dingin Lalu ketika yang lain marah dan berteriak menerjang, sudah mampu menguasai diri ketika dibuat terhuyung oleh tamparan HWI sengciang Maka kakek ini membalik dan menghadapi lagi lawan-lawannya dengan gemas dan geram Kerang-kerang-kerang Orang-orang itu pun terpelanting Mereka kalah kuat dan cepat melempar tubuh bergulingan untuk menyelamatkan diri Bangun dan menerjang lagi karena mereka memang orang-orang nekat yang termasuk gagah berani Dan ketika kakek itu menjadi gusar karena lawan tak mau sudah Tampaknya beberapa mayat yang ada di situ tak membuat mereka mundur Meskipun gentar, akhirnya kakek ini berkelebatan dan nenggala diputar cepat Seambil tangan kiri terus melancarkan pukulan-pukulan HWI sengciang Orang-orang itu akhirnya pucat karena tamparan hawa panas menahan mereka Namun karena jumlah masih banyak dan maju lagi untuk mengeroyok Maka kakek ini benar-benar habis sabar dan HWI sengciang maupun nenggalanya menjadi senjata maut yang buas dan tak kenal ampun Bacokan atau tusukan senjata tajam ditangkis atau diterima kakek ini Yang mental karena bertemu tubuhnya yang penuh tenaga sakti Dan ketika HWI sengciang atau nenggala membalas Bergerak bagai petir di angkasa maka tujuh orang akhirnya roboh dan tewas Menjadi korban kemarahan kakek ini Ayo-ayo maju lagi Biar ku bunuh habis Lawan pun ngeri Akhirnya nenggala dan kakek itu beterbangan bagai burung menyambar-nyambar Mindra mengeluarkan kesaktiannya dan bergeraklah senjata atau pukulannya itu menghajar lawan Dan karena secara orang-per orang lawan-lawannya ini masih di bawah kakek itu Mindra menampar atau menusuk maka lagi-lagi lima orang roboh terjungkal Hal ini menciutkan nyali dan belasan orang itu mundur, mengepung dari jauh Dan ketika di tempat lain juga terdengar jeritan-jeritan ngeri Orang-orang yang terkena cambuk atau pukulan sudara Maka di tempat kedok hitam justru terdengar teriakan atau pekek tertahan yang lebih cepat lagi Mundur si pendek gempal akhirnya memberi aba-aba, pucat Mundur, kawan-kawan Jauhi laki-laki ini dan keluarkan jala berduri 20 laki-laki yang mengeroyok kedok hitam tiba-tiba mundur Mereka berloncatan menjauh karena kedok hitam tiba-tiba menjadi ganas Laki-laki itu mengeluarkan pukulan jarak jauhnya yang hebat Dimana sekali tampar atau kibas maka mereka pun terdorong Hawa panas menyertai pukulan itu dan mereka tak tahan Apalagi, di samping panas juga tajam seperti bacokan pedang Ini memang mengerikan Maka begitu mereka berloncatan mundur dan pendek gempal memberi aba-aba untuk menjauh Mengeluarkan jala berduri mendadak mereka semuanya bergerak dan sudah mencabut sebuah jala yang penuh kaitan baja Itulah jala yang dimaksud Dan begitu si pendek gempal berseru dan menerjang lagi Maka jala di tangan masing-masing orang bergerak dan mengikuti si pendek gempal itu Siut-siut tuar Dua puluh jala berkembang dan menikup laki-laki di tengah ini Kedok hitam terkejut karena lawan hendak menyusahkannya dengan jala Benda itu tak ditakutinya tapi kaitan-kaitan baja yang ada di dalam tentu bakal merepotkan Apalagi menggaet baju umpamanya Tentu akan sobek dan dia telanjang Maka membentak berseru keras tiba-tiba laki-laki ini berkelebat seraya mencabut sesuatu Orang tidak tahu apa itu namun sebuah sinar putih tiba-tiba berkelebat Cahayanya menyilaukan metu dan berteriaklah mereka ketika tiba-tiba tangan yang memegang jala mendadak serasa enteng Dan ketika mereka terkejut dan berseru keras tahu-tahu terdengar suara krang-kering-krang-kering dan jala di Tangan mereka terbabat kutung, putus oleh sinar atau cahaya putih itu Mundur Seruan ini terlambat Empat di antara mereka yang kaget dan bengong di tempat tiba-tiba disambar sinar atau cahaya putih menyilaukan itu Mereka tersentak setelah cahaya itu dekat Dan karena mengelak lagi sudah tak sempat maka sinar atau cahaya putih itu menyentuh leher mereka dan Putuslah kepala empat orang ini oleh sebatang golok yang luar biasa tajam Kerat-kerat-kerat Empat batang tubuh roboh bagai batang pisang Tak ada jeritan atau keluhan di sini, tanda betapa cepat dan tajamnya golok maut itu Dan ketika sinar putih ini berkelebat dan masih menyambar ke sana-sini Si pendek gempal terpekek karena pundaknya tergurat panjang Maka yang memegang gendewa, si tinggi besar, juga mengeluh karena lengannya tersobek sejengkal Aung, orang-orang itu pucat Mereka tersentak dan ngeri oleh kejadian ini Kedok hitam telah mencabut senjatanya Sekali dicabut ternyata empat nyawa melayang Dan ketika mereka terbelalak dan gentar mundur menjauh Jala sudah terkulai bertumpuk-tumpuk Maka kedok hitam tertawa berkelebat membalas Sekarang giliran kalian menerima hajaran Bersiaplah ke akhirat Dua puluh orang yang tinggal enam belos itu terpekek Sinar atau cahaya putih itu menyambar dan tahu-tahu telah bergerak mengelilingi mereka Sinarnya lebar dan panjang seperti payung Dan ketika beberapa menjadi gugup dan Menangkis tapi patah maka sinar putih itu terus meluncur dan lima orang tiba-tiba terbabat Aduh! Kejadian itu lagi-lagi demikian cepatnya Kedok hitam tertawa dan sinar putihnya bergulung naik turun Lima orang kembali roboh dan sisanya tentu saja menjadi gentar Lawan sudah membunuh sembilan orang Dan ketika mereka melempar tubuh dan yang tinggi besar berteriak menyelamatkan diri Maka tiba-tiba si tinggi besar itu meraih anak panah dan tujuh panah sekaligus mendadak menyambar Di saat laki-laki ini sedang bergulingan Ser-ser-ser Kedok hitam memuji Memanah sambil bergulingan bukanlah hal mudah Apalagi semua anak panah itu tepat menyambar tubuhnya Tiga ke atas sedang empat yang lain ke bawah Semuanya jitu dan telak Tapi ketika Kedok hitam tertawa dan menangkis dengan putaran golok mautnya Sekali sapu membuat tujuh anak panah runtuh Maka laki-laki itu mengejek bahwa hujan panah masih kurang banyak Haha, kau jago panah yang baik, tikus besar Namun sayang tak berhasil Ayo lepaskan lagi anak-anak panah melebih banyak dan biarku hancurkan semuanya Si tinggi besar pucat Dia meloncat bangun dan kembali menjepretkan tujuh batang anak panahnya Namun ketika semuanya runtuh di babat sinar putih itu Maka laki-laki ini mengeluh dan si pendek gempal Tiba-tiba juga merop anak panah dan melontarkannya seperti orang melontar lembing Hujani dia dengan anak panah Yang lain-lain teringat Mencabut anak panah yang rupanya sudah disiapkan di kantong mendadak Mereka menyambitkan anak-anak panah ke arah si Kedok hitam Laki-laki itu diserang dan dihujani anak panah Bukan belasan Melainkan puluhan Namun ketika sinar putih bergulung dan meruntuhkan anak-anak panah ini Tiba-tiba patahan anak panah membalik dan mengenai orang-orang itu sendiri Dan karena panah yang diluncurkan berjumlah banyak Maka yang membalik juga banyak dan tujuh di antaranya roboh mengaduh Krep-krep-krep Si tinggi besar dan si pendek gempal terbelalak Mereka kaget dan bingung karena diserang dengan care apapun juga ternyata lawan mereka itu terlalu lihai Tadi membabat jala berduri sekarang membabat anak-anak panah mereka Jumlah yang semula 20 tiba-tiba sekarang tinggal 4 orang Celaka Dan ketika mereka tertegun dan bucat serta marah Di samping gentar Maka kedok hitam berkelebat dan menuju pada mereka Haha, sekarang giliran kalian Mampus dan pergilah ke neraka Si pendek gempal menggerakkan papan besinya Dia terkejut dan tentu saja tak mau menerima kematian dan karena itu cepat mengelak Mundur sambil menggerakkan papan besinya menangkis Tapi ketika papan besinya terbelah Laki-laki itu berteriak dan mie lempar tubuh bergulingan Maka si tinggi besar yang memegang gendawa juga mengeluh dan melempar tubuh dengan cepat Karena gendawanya putus menjadi dua Dua yang lain sudah tak sempat menghindar karena sinar putih itu berkelebat ke leher mereka Roboh dan tewas karena kepala mereka pun sudah menggelinding di tanah Namun ketika kedok hitam hendak mengejar dan membunuh dua yang terakhir ini Si pendek gempal dan si tinggi besar mendadak terdengar raungan atau pekek kaget dari dua kakek India di sana Aduh, tolong, kedok hitam Ini bocah iblis yang kukatakan itu Tas krak dan cambuk atau nenggala yang putus di babat sinar menyilaukan tiba-tiba membuat sudara dan mindera Berteriak dan melempar tubuh sambil mengaduh Dua pertandingan di sana tiba-tiba berubah ketika seorang pemuda tiba-tiba muncul Diiring kekeh atau tawa wanita di mana kakek-kakek berhidung bengkung itu terkesiap Mereka sudah menguasai lawan-lawan mereka dan tinggal menamatkan dengan serangan terakhir Tak taunya terdengar bentakan dan sesosok bayangan hitam berkelebat Menangkis dan mematahkan senjata mereka Dan ketika cambuk dan nenggala putus di babat Sebuah cahaya menyilaukan yang berhawa dingin menyambar senjata mereka itu Maka sebuah dorongan kuat menampar pula dan dua kakek itu mencelat Sudara dan mindera terguling-guling dan alangkah kagetnya mereka ketika melihat siapa yang datang Kiranya pemuda yang dulu bertemu dengan mereka di luar hutan Yang membantui Hang atau menyelamatkan bekas ketua Hekian Pang itu dari tangan mereka Dan ketika kekeh atau tawa itu disusul orangnya Bayangan kedua, maka dua kakek ini pucat karena itulah si cantik gila yang dulu mereka ganggu itu Mereka tak tahu bahwa Wihang sekarang sembuh, masih mengira gila Dan karena itu kembali perhatian mereka tertuju pada pemuda yang berpakaian hitam-hitam itu Mereka terbelalak karena sekarang pemuda ini berambut ke merah-merahan, marong bagai api unggun Tapi begitu pandangan mereka tertuju ke bawah, ke arah cahaya putih yang berhawa dingin Maka tiba-tiba dua orang kakek ini serasa terbang semangatnya karena mengenal benda di tangan pemuda itu ketika mereka meloncat bangun Golok maut Golok penghisap darah Dua kakek ini terguncang Giam Leong, pemuda itu, sudah berdiri tegak dengan sikapnya yang dingin namun gagah Golok di tangannya yang bergetar dan berkilauan itu tiba-tiba bergerak dan lenyap di belakang punggung Giam Leong telah menolong orang-orang bersapu tangan merah ini dengan Kilatan senjatanya tadi, cahaya atau kilatan yang lebih dingin dibanding kilatan di tangan kedok hitam Karena kedok hitam juga mempergunakan golok atau senjatanya yang amat tajam itu Tapi begitu Giam Leong tak menyerang lagi dan tegak menghadapi dua kakek India itu Yang terkejut dan pucat serta tentu saja mengenal golok maut di tangannya Maka ibunya yang terkekeh dan melengking di sebelahnya tiba-tiba berkelebat dan menusuk Mindra, kakek yang terdekat dengannya Hei hei, ini golok maut puteraku Hayo, kalian lagi-lagi di sini, tua bangka Mampus dan bayar hutang kalian kepadaku dulu Sing dan pedang bersinar merah yang meluncur dan menusuk tenggorokan kakek itu Cepat sekali, tahu-tahu telah menyentuh kulit dan Mindra yang masih bengong oleh hadirnya Giam Leong Tiba-tiba terpekik dan cepat melempar kepala ke belakang Kakek itu terkesiap karena Wihang menyerangnya di saat ia tertegun Kehadiran atau kedatangan pemuda itu memang mengejutkan, apalagi karena membawa golok maut atau golok penghisap darah itu Mindra dan Sudra tentu saja kenal dan tahu akan golok di tangan pemuda itu karena tak ada senjata betapapun tajamnya mampu mengeluarkan hawa sedingin golok maut Golok itu adalah golok bertuah dan karenanya tak heran kalau cambuk atau nenggala mereka putus terbabat, seolah agar-agar atau tahu bagi golok sehebat itu Maka begitu Wihang berkelebat dan kakek ini terkesiap, kedatangan Giam Leong masih belum menghilangkan kekagetannya Maka kakek itu semakin terkejut saja karena Wihang dengan jurus biang lala menukik ke bumi masih terus mengejar dan menyerang tenggorokannya Keparat, plak ring kakek itu membentak, menangkis atau menjentikan kuku jarinya sambil memaki Wihang dan pedang seketika terpental bertemu kuku jarinya Wihang memang masih bukan lawan kakek ini namun berteriak marah justru wanita itu berkelebat dan menyerang lagi Dan karena kakek ini gentar oleh kedatangan Giam Leong dan hadirnya Pemuda itu seolah siluman ganas yang akan menerkamnya maka begitu dia mengelak dan mencentikan kuku jarinya lagi tiba-tiba kakek ini berkelebat dan lari ke arah si kedok hitam Kedok hitam, bantu aku Bocah iblis itu ada di es ini Kedok hitam masih tertegun Dia menghentikan serangannya ketika jeritan pertama temannya tadi Sinar menyilaukan yang lebih hebat dari sinar goloknya sendiri sudah membuat laki-laki itu terkejut Dua lawannya mundur menjauh dan terbelalak menahan luka Dan ketika dia melihat betapa pemuda itu amatlah tampanya namun berwajah dingin Persisi golok maut Sinhao yang dulu dibunuhnya tiba-tiba hati lelaki ini bergetar dan dia lupa kepada dua orang lawannya tadi Si pendek gempal dan si tinggi besar Tapi begitu M. Indra berkelebat ke arahnya dan berteriak Wihang mengejar dan melihat dirinya tiba-tiba wanita itu melengking dan membelokkan larinya ke arah si kedok hitam ini Keparat, kau ada di sini, kedok hitam? Kebetulan sekali, kau berhutang jiwa suamiku Aku memang mencarimu dan kebetulan kau ada di sini Haid dan pedang yang membelok dan meluncur ke arah laki-laki ini akhirnya tidak mengejar M. Indra Belatlah wanita ini oleh sebuah tendangan keras Pergilah kau, Deswi Hang terlempar dan jatuh terguling-guling Wanita itu menjerit karena hanya dalam sekali gebrakan saja pedangnya sudah patah Kedok hitam memang luar biasa Tapi ketika wanita itu meloncat bangun dan bayangan hitam berkelebat maka Giam Leong telah menolong ibunya mengangkat bangun Ibu tak apa-apa? Tidak, tidak, dia, dia, oh ha hawi hang tiba-tiba histeris Inilah pembunuh ayahmu, Giam Leong Itu si kedok hitam yang kita cari-cari Dia ada di sini, aku ditendangnya Bunuh dan balaskan sakit hatiku dan mencengkeram serta meremas putranya Mengguncang-guncang tiba-tiba wihang bergerak dan mau merampas golok di punggung putranya itu Giam Leong mengelak dan ibunya histeris membentak Memeritahu bahwa pedangnya dipatahkan dan biarlah dengan golok maut dia membalas dendam Namun ketika Giam Leong menampar dan mencengkeram tangan ibunya maka pemuda itu berkilat memandang lawan Matt mencorong mengeluarkan sinar pembunuhan Ganas dan dingin Ibu diamlah, biarlah aku yang bekerja Ini si kedok hitam yang membunuh ayah Ini laki-laki yang membuatmu menerita Hektometer, jangan takut Kau tenang dan berdiri di sini, ibu Akanku datangi dia dan lihat kulitnya akanku beset Semua meremang Kedok hitam yang baru saja menendang wihang tiba-tiba dibuat terkejut ketika dengan perlahan namun dingin pemuda bermata naga itu menghampiri Langkahnya tenang namun setiap hentakan tentu membuat kegetaran Giam Leong mengayun kakinya bagai langkah seekor gajah Berderap dan bergetar karena tiba-tiba seluruh sinkang di tubuh pemuda itu hidup Pengaruhnya terasa sampai beberapa meter karena orang-orang bersapu tangan merah ada yang terhuyung dan mau jatuh Tanah yang mereka injak seakan diguncang gempa dan tak satupun di antara mereka yang tidak berseru kaget Pemuda bermata naga ini telah menggutarkan jantung mereka dengan sikap dan kata-katanya yang dingin Langkah kakinya terasa membetut sukma karena setiap menapak tanah tentu seolah sebuah kejadian mengerikan bakal terjadi Ganas dan menyembunyikan rasa seram yang menakutkan Dan ketika dia sudah berhadapan dengan si kedok hitam Metu yang berapi penuh cahaya pembunuhan itu tak henti-hentinya menatap wajah lawan yang sayangnya ditutup kedok hitam Maka pemuda itu bertanya, suaranya berat dan seakan godam dipukulkan berdetak-detak Kedok hitam, kau yang membunuh mendiang ayahku Sinhao? Bagaimana kau membunuhnya dan menghabisi nyawa ayahku? Benarkah kau merajang dan memotong-motongnya seperti anjing? Jawab, aku ingin mendengar pengakuanmu, manusia iblis Dan setelah itu aku akan mencacah dan menguliti tubuhmu jauh lebih mengerikan daripada perlakuanmu kepada ayahku Haha kedok hitam tiba-tiba tertawa bergelap mengusir kengeriannya Kau bocah ingusan mau apa, anak tak tahu diri Mendiang ayahmu ternyata menurunkan kau Ah, ingat aku Kau tentu bocah haram dari hasil hubungan gelap ayahmu dengan ibumu itu Haha, Wihaong ternyata pelacur murahan yang memberikan tubuhnya kepada laki-laki semacam Sinhao Ah, pantas kalau Hekian Pang tak mau menerimanya lagi dan sekarang dipimpin orang lain Hektometer, kau benar, anak muda Ayahmu akulah yang membunuhnya dan tak perlu aku mungkir Kejadian itu sudah lewat dan aku melaksanakannya atas perintah kerajaan Kau mau apa dan apakah ingin mampu seperti ayahmu dulu? Aku tidak takut Kau merajang dan memotong-motong tubuh ayahku seperti hewan? Benar, haha Dan kematian macam apa yang sekarang kau inginkan Haha, sombong Kau belum menunjukkan kepandayanmu Kepadaku, bocah Sebutkan dulu namamu dan ku tiup nanti Menghadap ayahmu ke akhirat aku Giam Leong, Sin Giam Leong Wah, Giam Leong Berarti naga pembunuh atau naga maut? Ya, aku naga pembunuh Dan aku akan mulai membunuhmu Kelap dan sinar putih yang berkelebat menyilaukan matah Tiba-tiba mencuat dan bergerak dari punggung pemuda ini Langsung menyambar leher lawan dan kedok hitam terkejut karena gerakan itu amatlah cepatnya Dia mengelak namun sinar itu tetap mengejar Dan ketika dia menggerakkan goloknya pula Tak ada kesempatan untuk menghindarkan diri Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan Golok di tangan laki-laki itu putus Terbabat bagai agar-agar Kerang Kedok hitam melempar tubuh bergulingan Bukan main kagetnya laki-laki ini karena begitu bergerak Tiba-tiba Giam Leong mencabut golok mautnya Tadi senjata itu sudah disimpan dan kini tiba-tiba mencuat bagai kilat menyambar Gerakannya bukan main hebatnya dan ada jurus-jurus pedang di situ Giam Leong memang mempergunakan gerakan Pek Jip Kiam Sud ketika melakukan serangan pertamanya ini Silat pedang meskipun yang dipakainya adalah golok Dan karena golok atau pedang baginya sama saja Pemuda ini telah mewarisi Pek Jip Kiam Sud dari ayah angkatnya Maka tak heran kalau Kedok hitam tiba-tiba tersentak dan kaget sekali melihat gerakan golok yang aneh Golok tidak menyambar sebagaimana layaknya golok Melainkan menyambar sebagaimana gaya atau ilmu silat pedang Hal ini mengejutkan sekaligus membuat darahnya tersirap Dulu mendiang si golok maut tak mempunyai gaya seperti ini Dan tiba-tiba saja sekarang puteranya memakai golok seperti pedang Hebatnya sama saja dan dia yang lupa bahwa senjata di tangan pemuda itu adalah golok penghisap darah Golok maut yang amat berbahaya tiba-tiba harus menerima akibat dengan putusnya senjata di tangan Golok yang tadi dipakai membunuh atau membabat kepala orang-orang bersapu tangan merah Tiba-tiba kini seperti agar-agar bertemu dengan golok maut itu Dia lupa dan kaget bukan main Maka begitu golok masih terus menyambar dan laki-laki ini berteriak Keras, melempar atau membanting tubuh bergulingan Maka Wihong yang menonton atau menyaksikan di sana tiba-tiba berjingkrak dan bersorak Bagus, bagus Kejar dan terus serang Jahanam itu, Leong Ji Bunuh dia, hai hik Gedok hitam berubah Dalam gebrakan ini saja nyaris dia kehilangan segala galanya Pertama senjatanya dan kedua adalah hinaan atau ejekan yang diterima Dia adalah tokoh utama dan dimalui orang Kawan ataupun lawan segan kepadanya karena dialah yang membunuh golok maut Hanya pejit kak yang hiap jubengtan itulah yang ditakutinya Lain-lain adalah bukan apa-apa baginya Maka begitu sekali gebrak dia dibuat malu dan terbang semangatnya Bocah yang dihadapi itu ternyata lihai luar biasa Maka mendadak laki-laki ini berteriak dan menyambar golok lain Gedok hitam sudah meloncat bangun dan giam Leong Yang berkilat-kilat dan tidak mengejar lawan ternyata berhenti sampai di situ saja Dia telah menjatuhkan mental lawan dalam sekali gebrak itu Minimal, gedok hitam tak akan tersombong lagi Dia telah memberi pelajaran Dan ketika benar saja lawan terbelalak dan bercat di sana Kaget dan geram serta bermacam perasaan lain yang tak dapat dikatakan lagi Maka giam Leong menunggu dan golok penghisap darah atau golok maut telah lenyap kembali di punggungnya Satu pameran untuk merontokannya li lawan Gedok hitam, majulah dan mari main-main lagi Aku telah melihat kepandaianmu dan kupikir tak perlu membunuhmu dulu dengan senjataku Gerakan golokmu dan mulailah menyerang Aku memberimu kesempatan sebanyak 10 jurus Gedok hitam memetik Diejek dan diperlakukan seperti itu tiba-tiba kemarahannya menggelegak Dia, tokoh yang telah membunuh golok maut tiba-tiba saja diperlakukan begitu hina oleh pemuda ini Giam Leong telah berkata bahwa kepandaiannya telah diketahui, padahal seharusnya dialah yang berkata begitu karena kepandaian Giam Leong telah dirasakan dan luar biasa lihainya Golok maut yang dipegang pemuda itu benar-benar ditunjang dengan kepandaiannya yang menggiriskan Barangkali, pemuda ini justru lebih hebat daripada mendiang ayahnya sendiri Dulu golok maut hanya menggerakkan goloknya dengan gaya atau ilmu silat golok Tidak seperti pemuda ini yang dapat mainkan golok seperti pedang Hingga gerakannya memingungkan dan karena itu dia jatuh bangun dalam gebrakan pertama tadi Namun karena dia juga memiliki ilmu silat golok dan bagi yang pernah menyaksikan pertandingan golok maut sinhau dengan laki-laki itu melihat persamaan antara silat golok gedok hitam ini dengan mendiang sinhau Maka begitu membentak dan melengking mengerahkan hikangnya tiba-tiba laki-laki itu berkelebat dan golok pengganti yang ada di tangannya tiba-tiba menyambar dan mendesing bagai ribuan lebah yang siap menyengat korban Ku hajar kau golok bergerak menyilaukan mata, langsung berkelebat ke tenggorokan giam liong dan pemuda ini berkerut kening melihat gerakan laki-laki itu Golok digenggam dengan empat jari merapat sementara ibu jari ditekuk ke dalam Itulah gaya atau kerum memegang golok yang hebat Dengan begini senjata akan lekat seperti menyatu dan kekuatan atau daya genggam itu luar biasa lengketnya Dipegang orang seperti si kedok hitam ini maka golok tak akan lepas kalau jari-jari itu tidak dipapas buntung Dan ketika gerakan menyambar dari atas ke bawah itu membentuk lengkungan panjang seperti biang lala Giam liong terbelalak karena itulah jurus biang lala siluman menyergap bulan Satu dari jurus pembukaan Imkan Tsuhoat, silat golok dari Aherat, atau yang lazim disebut silat golok maut, warisan ayahnya, tiba-tiba tersentak dan kaget lagi ketika dia mengelak mendadak golok mematah di tengah jalan dan terus menukik ke bawah menuju arah kemaluannya Golok iblis menyambar bola bumi Giam liong tak tahan untuk tidak berseru keras Tentu saja dia mengenal dua jurus serangan ini karena itulah jurus-jurus dari Imkan Tsuhoat Dia sendiri telah mewarisi kitab-kitab almarhum ayahnya ketika ibunya dilembah iblis menyerahkan kitab-kitab ayahnya itu Di samping kitab kecil yang dia peroleh dari sumur tua di Hakian Pang Maka begitu lawan mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat golok maut dan jurus-jurus itu dikenal Giam liong berkelit namun dikejar dan terus dikejar Akhirnya apa boleh buat pemuda ini menggerakkan tangannya menangkis dan serangkum angin pukulan membuat kedok hitam terpekek karena golok di tangan menyelawing Kerat! Ranting pohon di belakang Giam liong roboh terbabat Sebenarnya yang dituju adalah telinga pemuda ini namun dengan cepat pemuda ini mengibas Sinkang yang dipelajari dari sumur tua dipergunakan dan kedok hitam terhuyung Itulah Sinkang yang dimiliki mendiang Sinhao dulu, ayah pemuda ini Dan ketika laki-laki itu terbelalak namun mengeram dan menerjang maju lagi, dua jurus lewat dengan sama-sama mengejutkan masing-masing pihak Maka untuk selanjutnya Giam liong semakin melebarkan matu karena itulah jurus-jurus ilmu silat golok maut yang dipunyai ayahnya Pencuri Hina Kejigiam liong membentak dan terbakar Ini Imkan Tzu Hoat milik mendiang ayahku, kedok hitam Kau mempergunakannya dan ternyata memilikinya Kau pencuri Haha kedok hitam tertawa bergelak Imkan Tzu Hoat atau Imjin Tzu Hoat aku tak mau tahu Bocah Yang jelas inilah ilmuku dan kalau ayahmu memiliki ilmu yang sama jangan-jangan dialah yang mencuri dan mendapatkannya secara gelap dari guru-guruku Siapa kau? Buka kedokmu itu Haha, kau ingin tahu Nanti saja, setelah ku antar ke akhirat, singg dan golok yang menyambar cepat dari kiri Ke kanan tiba-tiba meliuk dan turun ke bawah Lawan memergunakan jurus menabas hati memapas kaki Gerakan yang akan dilanjutkan lagi dengan gerakan mencuat dari bawah ke atas Kalau sudah begini maka tujuh tusukan bertubi-tubi akan susul-menyusul Giam liong tahu bahayanya ini dan cepat menjejakan kaki berjungkir balik Dan ketika benar saja tujuh tusukan menyusul berturut-turut, cepat Maka Giam liong sudah mebebaskan dirinya dan terbelalak oleh ilmu esilat lawan Selanjutnya pemuda itu berkelebatan ke sana kemari menghitung jurus-jurus berikut Dia tak boleh membalas karena sudah berjanji untuk memberi keringanan Untung ilmu esilat itu dikenal hingga tak begitu merepotkannya Tapi ketika pada jurus kedelapan kedok hitam mengeluarkan seruan panjang Golok berubah bentuk seperti gumpalan awan Maka pemuda itu tertegun karena lawan sudah merubah gerakan dan tidak mempergunakan imkan tuhoat lagi Jurus-jurus berikut ciptaan laki-laki itu sendiri Karena gerakan golok segera diiringi pukulan tangan kiri Angin menyambar dingin dan pukulan tiba-tiba berubah menjadi totokan Dua jari kedok hitam lejit dibalik bayang-bayang golok Giam Leong dicegat dari segala penjuru Dan ketika pemuda itu dipaksa menangkis Dan apa boleh buat mengerahkan Sinkang menerima totokan Maka begitu mengelak dari sambaran golok Giam Leong pun menotok sekaligus mencoba kulit tubuh laki-laki ini Tuk! Dua-duanya tergetar dan terkejut Giam Leong menerima totokan sekaligus membayarnya dengan totokan pula Kedok hitam mendesis namun jari pemuda itu mental Giam Leong serasa bertemu dalam bung hawa yang aneh yang membuat Jarinya tertolak Sementara lawan mendesis sakit karena jarinya bertemu kulit Giam Leong yang sekeras besi Pemuda ini telah mengerahkan Sinkangnya hingga tubuhnya atos Dan ketika kedua-duanya terbelalak dan Giam Leong serasa mengenal daya tolak lawannya tadi Yang membuat jarinya mental maka ibunya yang melengking-lengking dan berteriak di luar berseru agar pemuda itu mencabut golok mautnya lagi Bodoh, sombong dan bongah Kau melebih ayahmu, Giam Leong Lawan seperti itu tak perlu diberi kesempatan sebanyak 10 jurus Dua atau tiga saja cukup Hayo cabut golokmu dan bunuh dia Hektometer kedok hitam sudah menyerang pemuda itu lagi Kembali mainkan golok dan tangan kirinya Aku terlanjur berjanji, ibu Aku akan menepati janjiku Tinggal dua jurus lagi dan setelah itu aku akan membunuhnya Golok, sombong Seng ibu membanting-banting kaki Sekarang dia mengeluarkan ilmu-ilmunya yang lain Leong Ji Kau tidak kenal Lawanmu itu jahat dan cerdik sekali Akalnya melebih siluman Hayo cepat cabut golokmu atau kau mampus Brad Giam Leong tiba-tiba berseru kaget Pecah perhatiannya oleh makian atau teriakan ibunya tadi Pada jurus ke-9 kedok hitam memang melancarkan pukulan baru Golok tiba-tiba bergetar di tangan dan tidak bergerak Yang bergerak adalah tangan kirinya itu yang menampar atau melecut Gaya serangannya mirip ekor ular atau naga Dan karena dia memperhatikan itu dan tidak waspada akan golok mendadak senjata itu menyambar Dan tahu-tahu tanpa suara sudah menuju ke batang leharnya Ibunya menjerit namun golok sudah benar-benar dekat Giam Leong Mi lempar kepala namun pada jurus ke-10 laki-laki itu terkekeh dan melepaskan senjatanya Golok itu terbang seperti bernyawa Dan ketika Giam Leong tersentak dan kaget Tangan kiri lawan mencengkeram dan bertemu tangan kirinya sendiri Yang ditarik dan ditahan maka pemuda ini tak dapat melepaskan diri Dan apa boleh buat harus menerima sambaran golok itu dengan batang leharnya Giam Leong terkesiap namun cepat ia mengerahkan sinkang Batang lehernya tiba-tiba menggembung terisi tenaga sakti, penuh Dan ketika golok merobek leher bajunya, masuk dan menusuk batang leharnya Namun tertahan oleh la lembung sinkang yang sudah melindungi pemuda itu Maka golok patah dan Giam Leong cepat menarik tangannya seraya melepas tendangan berputar Des! Gedok hitam terpelanting dan terkejut Pangkal pahanya bertemu tendangan kuat dan kalau bukan dia tentu tulang-tulangnya wancur Giam Leong berhasil membebaskan diri dan ibunya berkelebat, melengking dan menyambar anaknya itu Karena Giam Leong terhuyung dua tindak dan pencat Dia juga merasakan kokohnya paha lawan ketika ditendang Paha kedok hitam itu bagai batang besi yang kokoh di samudera Tanda bahwa lawan memang memiliki sinkang luar biasa meskipun akhirnya dibuat terpelanting Hal yang bukan semata kekuatan Giam Leong sendiri Melainkan juga karena disebabkan terteguhnya kedok hitam itu melihat golok terbangnya patah bertemu leher si pemuda Laki-laki itu terbelalak karena Giam Leong ternyata luar biasa sekali Di samping hebat ilmu kepandainya juga hebat pula sinkangnya Golok itu patah menjadi dua Padahal kalau orang lain tentu akan terkapar dan tembus dihajar lontarannya tadi Biarpun M Indra atau Sudra sendiri Dan ketika laki-laki itu meloncat bangun melihat Wihang Mi lengking-lengking mencengkeram putranya Marah dan cemas karena gebrakan terakhir ini memang sungguh berbahaya sekali Maka laki-laki itu tiba-tiba berkedip dan berbisik pada dua kakek India itu Rekannya yang juga tertegun dan takjub melihat kehebatan Giam Leong Melalui ilmu mengirim suara Mindra, Sudra, aku kehilangan senjataku dua kali Kalian tahan dulu pemuda ini sementara aku akan mengambil pusak aku Dua kakek itu terkejut Kedok hitam tiba-tiba berkelebat dan meninggalkan pertempuran Giam Leong yang sedang dicaci maki ibunya berkali-kali ditepuk bundaknya Tanda betapa gemas dan marah wanita itu karena Giam Leong terlalu mengalah Tapi begitu Kedok hitam lenyap dan Giam Leong melihat ini Ibunya membelakangi dan karena itu tak melihat perginya Kedok hitam Tiba-tiba pemuda itu berseru keras mendorong ibunya Hei Giam Leong berkelebat membuat ibunya terpelanting Pengecut kau, Kedok hitam Jangan lari Namun dua kakek India itu tiba-tiba menghadang Mereka mengira Kedok hitam benar-benar akan mengambil senjata pusakanya Karena itu pasti kembali Maka begitu Giam Leong membentak dan akan mengejar laki-laki itu Pemuda ini marah karena lawan melarikan diri mendadak Dua kakek itu melompat dan berseru keras Sudara menggerakkan sisa cambuknya sementara Mindra juga menggerakkan sisa nenggalanya Dua kakek itu sama-sama mempergunakan sisa senjata mereka Tapi begitu Giam Leong membentak dan menggerakkan tangan ke punggung Sinar atau cahaya putih berkelebat menyilaukan mat Mendadak dua kakek itu menjerit karena tahu-tahu nenggala atau cambuk di tangan mereka putus sebatas pergelangan tangan Kalian emingirlah Tas krak Giam Leong tak menghiraukan kakek-kakek itu Bergerak dan sudah mengelebatkan goloknya yang kembali lenyap ke punggung Senjata itu hanya digerakkan sekali saja namun itu saja sudah cukup Cambuk dan nenggala dua kakek itu putus Nyaris membabat pergelangan tangan mereka sendiri yang tentu bakal buntung Dan ketika Giam Leong berkelebat dan mengejar lawannya lagi Dua kakek itu berteriak melempar tubuh bergulingan Maka Wi Hang melengking dan menyusul putranya itu Juga orang-orang bersapu tangan hitam yang tiba-tiba bersorak dan mengejar si kedok hitam Hore, tangkap dan serep si kedok hitam itu, naga pembunuh Biarkan kami ikut mencincangnya Terima kasih telah menonton!